Hai baik kemudian selanjutnya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga Buya dan keluarga Buya Yahya yang semoga senantiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah SWT tahun 2019 adalah tahun politik untuk memberi semangat hafalan para santri boleh tidak saya beri hadiah uang ulama yang ikut mendukung lebih semangat serta mengajak santri-santri serta jamaahnya untuk memilih salah satu capres yang saya tanyakan hadiah kepada anak-anak siapa saja boleh di saat mereka punya prestasi boleh dan apakah perbedaan pilihan bisa membuat ilmu sang santri di saat mereka ingin bersemangat di saat mereka bersemangat belajar dan sebagainya bukan mengharap itu semuanya karena Allah ada benar hadiah sah-sah saja untuk motivasi kepada mereka sah dan boleh dengan catatan rezeki halal dari anda rezeki yang itu yang tidak dimakai oleh Allah SWT boleh dan itu bagi anda semua kebaikan bagi anda kebaikan anda punya amal sedekah berderma ada rambu-rambu semoga Allah mudahkan kita dalam diri anak-anak kita dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk memuliakan mereka Wallahu'ala baru setelah itu anda dimana rambu-rambu memilih yang pertama adalah orang yang anda pilih harus baik mana baik tidak harus sholat malamnya seribu rokaat tidak paling tidak lima waktu tak deh sama puasa Ramadan tak nggak mabuk nggak judi nggak zinat sudah lah nggak korupsi sudah lah nggak usah khusuk-khusuk berlebihan deh pokoknya baik deh kewajiban-kewajiban kepada Allah terlaksana secara pribadi dia baik yang kedua biarpun anda nggak tahu misalnya buah-biasa senen kemesin nggak perlu tahu yang penting dia tidak terbukti dia itu melanggar hukum-hukum Allah satu yang kedua dia baik dengan sesama manusia dengan umat yang ketiga Anda harus jelas tahu bahasanya siapakah yang mengusungnya yang mengusungnya dan siapa yang memisikkannya saya buat contoh jika anda mencintai saya mengagumi saya kemudian kok saya nyalonkan jadi presiden tapi yang musung saya kok kelompok yang nggak benar partai yang tidak dekat atau anti-islam dan sebagainya buang saya ilmu anda semakin berkah gara-gara anda tidak memilih saya kok karena inurusan amanat orasan anda dengan Allah Allah biarpun mungkin saya berijtihad ijtihad saya saya harus jadi presiden berita baru ini akan tapi jika ternyata yang mendampingi saya yang membisikkan saya adalah yang sering bermasalah dengan Islam anda tinggalkan karena apa bisikan mereka sangat keras di telinga saya anda jarang ketemu dengan saya anda ketemu di majlis dengan Al-Quran hadis kalamnya ulama tapi siapa yang bisikkan saya partai yang bersama saya kerombolan yang bersama saya makanya tidak cukup orangnya baik orangnya soleh tapi siapa yang mengusungnya ini sampai disini pun harus cerdas anda setelah anda ketemu bahwasanya yang mengusung bener atau anda bingung deh yang mengusung sama-sama ini kotoran kambing satu kotoran ayam misalnya bagaimana nih repot serba salah baik maka kemudian melangkahlah yang keempat memohonlah kepada Allah setelah anda hadirkan pilihan dengan akal anda yang keempat adalah anda menuju kepada Allah ngadu kepada Allah subhanahu minta ditunjukkan oleh Allah kepada Allah minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada pemimpin yang benar baru setelah itu disaat anda memilih yang kelima awas disaat anda memilih jangan karena kepentingan pribadi anda bahkan jangan kepentingan pondok anda kalau sudah anda memikirkan tentang pondok gara-gara mau disumbang anda khianat umat ini jangan keluarkan dari kepentingan hawa nafsu maka anda akan bisa memilih yang benar kalaupun salah tidak dosa dihadapan Allah tapi kalau gara-gara iming-iming gara-gara pondoknya nanti digedekan pilih saja bu ya jadi presiden nanti akan dibantu bahaya bahaya awas hati-hati ya jadi tidak ada kepentingan pribadi itu adalah masa pribadi dan kepada siapapun yang mungkin yang mencalokkan dan sebagainya urusanmu dengan Allah baik kemudian setelah itulah kau anda punya kiai ya saya buat contoh saja nggak usah banyak-banyak anggap anda mengatakan saya kiai tidak jadi presiden saya milih saja calon turun tangkap saya tidak jadi presiden lagi batal kemudian saya memilih calon yang ternyata calon itu adalah diusung oleh sesuatu yang banyak masalah ya pun anda mengagumi saja mungkin anda pernah melihat saya terbang di awang-awang anggap saja sudah oh koknya top nomor 1 anggap saja yang namanya menganggap kan berandai-andai kan boleh saja daripada saya ngasih contoh orang lain nggak enak kalau mau dijatuhkan nanti malah nih kalau saya sendiri anda jatuhkan juga bebas nanti anggap saja saya bisa terbang di awang-awang setiap hari selat Jumatnya di Mekah huya Yahya tidak tahunya saya memilih tentang orang yang ternyata yang usung ada sesuatu yang tidak benar jujur anda aman dihadapan Allah, anda tidak boleh patuh dengan saya berarti saya anda tidak boleh patuh anda punya rumus tadi punya rambu-ramu di dalam memilih semua dibikin bingung di hari ini tapi kalau anda dengan Allah tidak akan bingung kalau anda terlepas dari hawa nafsu anda anda tidak akan bingung tapi kalau sudah anda tidak dengan Allah lalu anda mengikuti hawa nafsu dibangit dijamin bingung sampai manapun bingung biarpun yang dipilih orang yang benar mendukungnya benar anda memilih orang yang benar pendukungnya benar partai yang benar tapi waktu niat anda memilih tidak benar anda gelisah kok tidak dibangunkan pondok saya kok tidak dibangunkan gelisah karena bukan karena Allah bahasanya kalau bosoh jawa mantap orang peten aku rakai rapopo pokoknya aku milih gitu loh cari kamus di google sana anda punya prinsip dan jangan buat permusuhan kepada siapapun saya tidak punya musuh saya tidak ingin punya musuh kalau ternyata pada suatu ketika nanti saya mengambil keputusan si A si B tentunya itu dengan ijtihad yang saya pilih dengan memohon bertunjuk kepada Allah dan seterusnya dan tidak ada kebencian dengan si A dan si B bahkan dari empat orang yang saat ini adalah yang satu jadi kepala calon presiden dan dua calon presiden empat-empatnya saya tidak punya masalah pribadi dengan mereka empat-empatnya saya juga tidak pernah tahu mereka mabuk mereka judi kami masih khusnud dan mereka berempat adalah insya Allah umat la illallah akan tapi anda bisa melihat yang bisa masuk rumah anda di tetangga anda siapa yang mengusung mereka anda bisa melihat dekat dari dekat anda tidak perlu langsung datang pengen tahu sholatnya pak siapa itu calon satunya itu tau pak siapa calon satunya tidak perlu anda pergi siapa yang mengusung mereka itu sudah cukup oh yang mengusung begitu bahaya dong kalau begini dari situlah iman akan tumbuh baru anda memilih kalau anda memilihnya sudah dengan cara begitu karena Allah karena Allah dan anda lepaskan dari keinginan hawa nafsu pribadi maka biarpun salah anda dapat pahala tapi kalau niatnya tidak benar biarpun benar anda ada usaha anda tidak dapat pahala karena niat yang jelek semoga Allah milihkan kepada kita yang benar wallahu'ala tapi soal terima kasih terima kasih